El Rumi Salting berat saat bertemu lagi dengan Fuji Utami alias Fuji di konsor Dewa 19. Selain itu akhirnya orang terdekat Fuji Utami, ex-manager di Ciduk Polisi atas perbuatannya dugaan penggelapan honor sang selebriti. Fuji yang kini sukses dalam karirnya ini ternyata mengalami kerugian hingga miliaran atas ulasan mantan menyer. Ini menjadi pelajaran berharga artinya orang terdekat bisa saja mengelabui dengan dalih apa saja hingga merugikan seseorang. Mantan menyer Fuji Anti Utami, Batara ageng resmi ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana senilai Rp1, 3 miliar. Dilaporkan bahwa Batara telah menyalahgunakan uang milik Fuji untuk kepentingan pribadinya. Dana tersebut diketahui berasal dari pembayaran atas 21 pekerjaan, yang merupakan hasil kerja keras Fuji. Penahanan Batara tidak hanya membawa kelegaan bagi Fuji, tetapi juga adhisti Zara yang pernah berteman dengan Batara. Meskipun tidak memberikan rincian mengenai permasalahan antara dirinya dan Batara, Zara mengucapkan terima kasih kepada Fuji. Melalui unggahan Instagram story-nya, Zara membagikan berita mengenai penangkapan Batara sambil mengucapkan terima kasih kepada Fuji. Zara juga mengungkapkan bahwa keputusan mendadaknya untuk mengakhiri pertemanannya dengan Batara membuat orang-orang di sekitarnya bertanya-tanya. Orang lama pasti tahu? Zaman dulu semenjak gue udah gak berteman sama dia, semua orang nanya, kenapa-kenapa-kenapa? Gak usah dijelasin lagilah ya? Makasih Fuji, tulis adhisti Zara di Instagram story, Minggu, 7 Juli 2024. Bintang film 2 garis biru ini mengucapkan terima kasih karena merasa bahwa rasa sakit hati yang dialaminya akibat Batara kini terbalaskan setelah Batara resmi ditahan. Fuji, makasih ya udah balesin sakit hati gue dengan ini, tulis Zara di kolom komentar Instagram Fuji. Sementara itu, adik Fadli Faisal berharap Zara untuk ikut melaporkan Batara. Sebab dengan adanya laporan dari korban baru diharapkan bisa menambah masa tahanan mantan menir Fuji itu. Lapor juga gak sih, biar makin lama? Balas Fuji ke Zara. Sebelumnya kasat reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan membenarkan pihaknya telah mengamankan mantan menir Fuji, Batara Ageng. Benar kita telah menahan saudara ba. Setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kita lakukan penahanan sejak Sabtu, 29 Juni 2024, kata Andri. Tersangka Batara Ageng membenarkan bahwa total uang nominal Rp 1.312.997.100 pembayaran dari brand dan atau agensi dari 21 pekerjaan yang dilakukan oleh saudari Fujianti Utami Putri tersebut masuk ke rekening ban pribadi milik terlapor dan uang tersebut tidak dilaporkan dan tidak diberikan kepada saudari Fujianti Utami Putri. Lanjutnya, adapun Fuji telah melaporkan Batara ke polisi sejak September 2023 lalu atas kasus dugaan penggelapan dana, seperti yang kita ketahui selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji belum lama ini berlibur ke Singapura bersama para sahabat. Penampilan adik Fadli Faisal selama berada di negeri Singa itu pun berhasil menyita perhatian publik. Seperti melangsir dari unggahan akun Instagramnya, Fuji underscore an pada minggu.